Halo teman YouTube, kembali lagi di channel aku, it's me Esther Di video kali ini, aku bersama teman aku, Dina Kali ini kita mau ngapain nih? Mau reaction ya, reaction video tentang Utang terbanyak Jadi ada subscriber aku, dia kasih link Coba kak reaction ini negara mana yang ada utang banyak gitu Seperti request lah ya Bukan mau merendahkan negara satu negara mana Tapi kita juga pengen tau negara-negara mana aja yang memiliki utang terbanyak Utang terbanyak, jangan-jangan negara Indonesia ataupun Malaysia Karena pun yang negara ini kan tetangga kan Tetangga, kita juga gak tau ya Betul sekali Oke, kita lanjut aja, kita menonton video dari Sarjana Sarjana Channel Pake yang ini, aku pake ini Melihat videonya Jadi kita mau nonton dari channel Calon Sarjana yang berjudul Urutan hutang negara terbesar Namun mengapa nanya? Malaysia yang terancam bangkrut Kenapa ya? Sampai bawa-bawa negara tetangga kita Oke, kita nonton Hitung dari Satu, dua, tiga Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana Karena rasio hutan terhadap pendapatan nasional Malaysia mencapai lebih dari 60% Banyak ahli tuh menilai kalau Malaysia bahkan kesulitan Melunasin hutang dan juga berujung bangkrut Terus, bagaimana tuh dengan hutang Indonesia? Saksikan selengkapnya hanya di video kali ini Jangan lupa subscribe guys Nomor 10 Afrika Selatan Sudah jatuh, tertimpa tangga Mungkin itu peribahasa yang tepat buat menggambarkan nasib negara yang satu ini Belum kelar penurunan ekonomi negara itu Oh iya? Afrika ini orangnya hitam-hitam gitu kan? Iya Sampai yang anak-anak aja kayak gak ada makan Aku lihat ada video viral Itu masalah pandemi corona yang menyebabkan mereka Meminjam dana darurat ke lembaga dana moneter internasional Total hutangnya pun mencapai 57 miliar USD di September 2020 Atau setara dengan 2.354 triliun rupiah Dan kalau membandingkan tingkat hutang ke pendapatan negara pun Setidaknya 90% pendapatan negara bakal dipakai buat bayar hutang Sampai kemungkinan sekitar tahun 2023 hingga 2024 mendatang Ditambah sentimen negatif yang ngebuat orang-orang ingat untuk invest ke negara ini Maka Afrika harus mencoba bertahan sendiri sebisa mungkin sih untuk melunasi hutang-hutangnya itu Nomor 9 Thailand Lagi-lagi dampak akan corona juga berimbas pada perekonomian negara Termasuk negeri gajah putih satu ini guys Pada September 2020 lalu Utang luar negerinya Thailand udah mencapai angka 172 miliar USD loh Bahkan ya per Februari 2021 ini Thailand sampai harus nurunin suku bunga acuan hingga 0,5% guys Tujuannya supaya bisa meningkatkan daya beli masyarakatnya lagi Tapi Thailand ini mata uangnya kecil loh Jadi kalau kita ke Thailand ini bawa duit cikit aja masih boleh kita poe-poe di sana Masih boleh belanja ya Masih tinggi rupiah daripada bud Oke lanjut Dengar ya Nomor 8 Argentina Banding Brazil Negara yang berasal dari Amerika Latin ini punya hutang yang jauh lebih sedikit guys Total hutang 272,9 miliar USD di September 2020 lalu Itu hampir setengahnya nominan hutang dari Brazil loh Tapi kondisi mereka cukup gawat bang Argentina gak bisa ngebayar kebanyakan hutangnya Sehingga minta diperpanjang terus dan pastinya akan selalu kena penalti Ditambah lagi COVID-19 yang gak kelar-kelar Yaudah deh amsyong mereka Nomor 7 Indonesia berapa nih? Indonesia Wah ternyata Indonesia diurutan ke-7 ya Meskipun masih banyak hutang Tapi tetap bangga aku tuh Ditambah hutangnya ini hanya 29% dari pendapatan nasional negara loh Jadi dibandingin Malaysia yang hutangnya 60% dari pendapatan Masih lebih mending kita jauh kan guys Besarnya hutang juga disebabin karena tata kelola pemerintah Lumayan loyo sih neng di jaman dulu Makanya pendapatan kita tertinggal dibanding negara lain Ditambah tarif pajak juga makin tahun makin turun kan Ya emang sih masyarakat tuh jadi lebih santui Karena pengenaan pajaknya emang kecil Tapi negara harus makin pinter nih Buat mengelola uang lebih ketat lagi Tapi kita pun kalau misalnya makan di kedai yang make di KFC Dari tahun berapa itu masih bayar pajak kan? Dalam 10% kalau nggak salah Dan juga kalau kita ini sekarang kan ada bea cukainya Kalau kita bawa HP lagi Di bayar apa? Bayar bea cukai kan? Iya dia bayar bea cukai sampai di Indonesia Pastinya jadi masuk ke uang negara ya Itu semua untuk bayar hutang-hutang juga sih Jadi kalau kita bayar-bayar bawa HP iPhone ke yang harga di atas dari 500 dolar ya nggak salah Jadi kita wajib bayar bea cukai ya Itu yang buat hutang kita itu berkurang Berkurang Oke lanjut Setelah Indonesia di urutan selanjutnya ada Turki nih guys Yang memiliki hutang mencapai 435 miliar USD Ini semua disebabkan karena pengembangan negara dimodalin lewat hutang luar negeri Dan ini semua ditubuk terus tuh dari tahun 2008 Makanya nggak heran kan kalau mereka megap-megap pas tengah waktunya sudah meter Nomor 5 Meksiko Di urutan 5 besar ternyata ditempatin oleh Meksiko guys Jadi Meksiko memiliki hutang luar negeri mencapai 469,7 miliar USD Yang kalau dirupiahin totalnya bakal menjadi 7.120 triliun rupiah Nomor 4 Rusia Dengan luas wilayah sebesar 17 juta kilometer persegi Rusia menuduki peringkat keempat yang memiliki hutang luar negeri terbanyak Turun sekitar 90 miliar USD menjadi 470 miliar dibanding negara India Total hutangnya Rusia itu guys kalau dihitung dengan inflasi menjadi 7.170 triliun rupiah 7.170 triliun rupiah Gila gila Uang segitu kalau dikumpuk sepinggi apa ya Nomor 3 Banyak orang yang bilang kalau nyintir di India gak beda jauh kayak di Jakarta loh Tapi untungnya hutang kita tuh beda jauh ya sama mereka Di tahun 2020 hutang mereka bahkan mencapai 560 miliar USD Atau setara dengan 8.560 triliun rupiah Gak heran lah ya Ditambah lagi hutangnya sekarang makin memengkap Gara-gara dipakai untuk menangani pandemi covid-19 ini Udah banyak hutang eh mesti minjem lagi gara-gara pandemi Nomor 2 Brazil Tapi nguh sangat-sangka itu negara Brazil sih neng Meski jauh berbeda dari negara Tiongkok yaitu cuma 569,39 miliar USD Tapi tetap saja ini tuh setara dengan 8.800 triliun rupiah Hal itu diselapin karena perdagangan di Brazil menurun jauh Bahkan pendapatan negaranya saja cuma 116 triliun rupiah pertahunnya guys Aduh gimana bisa lunas kalau kayak gini ceritanya mah Nomor 1 Nomor 1 guys paling banyak siapa? Tiongkok Tiongkok Ternyata hutang kegiatirai bangku adalah yang terbestar di antara semuanya Berdasarkan data World Banks Tiongkok tersyatat memiliki hutang mencapai 2,1 triliun USD di tahun 2019 lalu guys Hutang ini makin menumpuk karena mereka terus menerbitkan surat hutang Hingga besarannya menjadi 3 kali lipat dari pendapatan negara di kuartal ke satu Wah bisa kolam setia lama-lama Wah menipu nih Ini menipu Iya dia bilang at Malaysia Malaysia anjo ya kan Sampai tajunya dia bilang Malaysia terancang gitu Bangkrut Tapi Malaysia gak ada termasuk Gak ada termasuk di 10 negara ini ya guys Betul Jadi Malaysia masih lolos Dari baba punya hutang terbanyak Wow jadi Indonesia ketujuh Ketujuh Bagus Ayo orang Indonesia bagus pakai produk Indonesia Yuk pakai Wardah Iya dong Jadi lebih bagi kita menggunakan produk asli Indonesia ya Iya Mensupport produk Indonesia Produk kita sendirilah Agar hutang Indonesia juga bisa Secepat dilunasi ya Karena brand-brand tersebut pasti akan membayar pajak lagi sama negara Iya Gitu teman-teman Oke teman-teman sekian untuk video ini yang hutang terbanyak Iya Semoga kalian suka Apa-apa yang pengen dikritik di video ini boleh komen di bawah ya kan Oh iya teman-teman Teman aku ini ada YouTube Nanti kalian boleh nonton video-video terbaru dari dia Apa? Qtina Dia tuh buat kontennya tentang apa nih? Kontennya beraneka ragam sih Beraneka ragam tetapi harus disukai ya Iya Nanti aku buat linknya Link di bawah description box Kalian wajib nonton juga ya Channel YouTube teman aku Saling mensupport itu lebih baik teman-teman Oke teman-teman sekian untuk video ini Jangan lupa untuk subscribe like and comment ya Ya betul Sampai jumpa next video Bye 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 Terima kasih telah menonton!